Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Bang Dai dimanapun berada, pendiri Facebook Mark Zuckerberg sangat ngefans sama ilmuwan muslim, khususnya dengan Al-Khawarizmi. Bahwa tanpa algoritma dan aljabar yang merupakan temuan dari Al-Khawarizmi, tidak akan ada Facebook, Whatsapp, LINE, game, bahkan komputer sekalipun. Siapa Al-Khawarizmi? Beliau bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, lahir di Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Perintis sejumlah ilmu pasti mempelopori penggunaan angka 0 dalam matematika yang dikenal dengan nama algoritma. Al-Khawarizmi ini juga menulis buku tentang matematika bernama Al-Kitab Al-Muhtashar Fihisab Al-Jabbar Wal-Muqabbalah. Tapi orang Eropa baru mengenalnya 315 tahun kemudian, selepas Robert Keister menerjemahkan karya Al-Khawarizmi ini ke dalam bahasa latin dengan judul Liber Al-Jabbar et Al-Muqabbalah. Sampai saat ini metode Al-Khawarizmi yang dikenal dengan nama algoritma atau algoritma atau urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecah masalah masih tetap digunakan. Hasilnya kita bisa mengenal komputer, ATM, medsos, bahkan sampai kepada video game. Selain itu, dengan algoritma kita bisa menyelesaikan soal-soal deret hitung dan deret ukur. Jadi tak heran, pendiri Facebook Mark Zuckerberg sangat menghormati Al-Khawarizmi. Dan jangan lupa, kalau channel ini bermanfaat, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.